Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, termasuk dalam sektor ketenaga kerjaan. Banyak perusahaan melakukan PHK yang berujung pada risiko tingginya angka pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut, Institut Kemandirian Dompet Duafa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pengangguran usia produktif agar mendapat bekal dan dapat membuka usahanya sendiri. Program Institut Kemandirian tersebut mengusung konsep diklat berkarakter untuk mengatasi pengangguran di usia produktif. Konsep ini difokuskan pada sosial enterprise serta adanya pendampingan inkubasi usaha. Diklat atau pelatihan tersebut bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa takaran sukses tak hanya menjadi PNS atau pekerja saja. Namun, berwirausaha juga bisa menjadi salah satu jalannya. Lahirlah program namanya Institut Kemandirian. Jadi, program ini melatih intinya pendidikan pokasi. Jadi, kita kasih beasiswa mereka itu. Terutama karena orang-orang yang numpul pada saat itu. Jadi, orang-orang yang duafa itu dari seluruh Indonesia. Kita seleksi, dikasih bekal pelatihan, skill. Saat ini kita sudah sekitar 20 dekat yang sudah kita lakukan. Abdurrahman Usman selaku Direktur Institut Kemandirian berharap kepada seluruh anggota dewan dan pemerintah untuk membuat kebijakan yang memang pro terhadap rakyat. Dari seluruh anggota dewan dan pemerintah, seluruh ya, Bapak Indonesia itu, salah satu sedekah terbaik bagi Bapak-Ibu sekalian adalah buat kebijakan yang memang pro terhadap rakyat. Kebijakan itu yang memang betul-betul dibutuhkan. Terima kasih telah menonton!